Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Patelki Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen keangkotaan atau SIMK Patelki versi 2.0 yang akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Patelki Kota Bima Selamat menyaksikan Baik teman-teman, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang SIMK Patelki versi 2.1 Disini saya menjelaskan sedikit tentang kurikulum VT saya Saya sekarang bekerja di Labkesda Kota Bima dan jabatan saya sekarang di Patelki sebagai Sekretaris DPC Patelki Kota Bima Pertama-tama kita masuk ke aplikasi SIMK Kita masuk ke link yang ada di atas ini yaitu http.2 garis mirip simka.patelki.org Setelah mengklik ini, nanti akan muncul layar seperti ini Kalau teman-teman TLM belum memiliki akun SIMK Nanti teman-teman diarahkan untuk melakukan pengisian form pendaftaran Teman-teman isi semua ini, nama, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin Dan disini adalah meng-upload foto Foto yang di-upload itu ada ukurannya, ukuran maksimalnya 150KB Dan foto yang dianjurkan adalah foto berlatar belakang merah Dan kemudian teman-teman mengisi anggota di wilayah mana Dan anggota di DPC mana Kalau teman-teman anggota baru belum memiliki STR dan SIP Bisa ini di-skip Skip, kemudian masukkan email Email ini harus email yang aktif ya teman-teman Masukkan emailnya dua kali dan klik daftarkan Setelah meng-klik daftar, nanti akan masuk notifikasi ke email Setelah masuk notifikasi ke email Data yang teman-teman kirim tadi akan diverifikasi oleh DPC Kalau data sudah diverifikasi oleh DPC Nanti akan muncul virtual akun di email Virtual akun nanti setelah pembayar Pembayaran nanti akan muncul atau terkirim email otomatis Tentang yang berisi nomor NAP-nya dan password Kalau sudah ada nomor NAP dan password-nya bisa langsung login sebagai anggota Patelki Linknya sama seperti yang tadi di pendaftaran Tinggal dimasukkan aja user ID-nya dan password Kemudian di-klik login Ini adalah halaman muka setelah kita menjadi anggota Patelki Di versi 2.1 Kita lanjutkan ke akun setting Di akun setting ini kita bisa mengubah kata sandi lama dengan kata sandi yang baru Setelah mengubah kata sandinya, itu langsung klik simpan Kata sandi disini adalah user ID Tapi user ID ini adalah nomor anggotanya teman-teman sekalian Kalau ingin mengubah tinggal diubah saja Kemudian klik simpan Kalau teman-teman ingin mengubah password Itu masukkan password lama Kemudian masukkan password yang baru 2 kali Kemudian disimpan Kita masuk ke kurikulum VT Di kurikulum VT ini ada submenunya Submenunya ada identitas pribadi Pendidikan Tempat kerja utama Tempat kerja kedua Data keanggotaan Mutasi keanggotaan Disini saya akan menjelaskan tentang yang Identifikasi pribadi Kalau teman-teman pas waktu pendaftaran sudah mengupload foto Jadi disini tidak usah mengupload lagi foto Kemudian mengisi tentang riwayat pendidikan Riwayat pendidikan itu Klik riwayat pendidikan Nanti akan muncul seperti ini Kalau datanya masih kosong Nanti klik tambah data Kalau sudah di klik tambah data Nanti akan muncul di layar seperti ini Teman-teman masukkan universitasnya Gelar, peminatan, periode mulai kuliah Dan periode selesai kuliah Dan terakhir adalah nomor ijazah Kemudian disimpan Kemudian kita masuk ke submenu Tiga yaitu tempat kerja Tempat kerja utama Adalah tempat kerja yang Kalau teman-teman biasanya kan ada dua tempat kerja Yang pertama, yang utama itu tempat kerja yang pertama Ini kemudian diisi Berdasarkan tempat kerjanya Kemudian upload dokumen Upload dokumen ini yang dimaksa adalah Upload SIP Kemudian masukin nomor STR Kemudian simpan Kalau teman-teman punya dua tempat kerja Tempat kerja keduanya masukkan ke tempat kerja kedua Kemudian submenu berikutnya adalah data keanggotaan Data keanggotaan disini itu Biasanya semuanya kita itu anggota biasa Kecuali anggota DPP Baru dia bisa diubah disininya Kemudian disimpan Kemudian submenu berikutnya adalah anggotaan Kalau teman-teman ingin berpindah DPC Itu bisa melakukan mutasi keanggotaan di aplikasi Nah aplikasinya disini misalnya teman-teman DPC kota ingin pindah ke Mataram Klik wilayah tujuannya Wilayahnya adalah provinsi NTB Kemudian cabang tujuannya Cabang tujuannya misalnya kota Mataram Tinggal klik kota Mataram Kemudian surat pengantar mutasi cabang Disini surat pengantar mutasi cabangnya Itu di upload filenya Filenya ini bisa kita bersurat ke DPC asalnya Kemudian ini diisi tentang Komitmen mematuhi etika profesi Kemudian surat pernyataan telah menyelesaikan Iuran sampai dengan tahun Yang sekian teman-teman TLM itu pindah Kemudian simpan Setelah itu kita lanjut ke menu selanjutnya Yaitu menu pembayaran Sekarang menu pembayaran Iuran ini bisa kita akses Karena disini sudah ada Apa namanya Patelki itu sudah bekerjasama dengan Bank BNI Sehingga kita bisa membayar Iuran itu Melalui online dengan Mengklik Virtual akun Kalau teman-teman ingin membayar Iuran tahun 2021 Tinggal diklik disini Nanti akan muncul tahun Kemudian klik Klik VA Nanti Nomor virtual akunnya akan masuk ke emailnya teman-teman sendiri Nanti setelah masuk email Teman-teman bayar ke Teler Atau ke ATM Atau ke internet banking itu bisa Nanti virtual akun ini Ada masa kada luarsanya Masa kada luarsanya Biasanya Itu satu minggu Setelah masa kada luarsanya VA Teman-teman belum bisa membayar Itu diminta lagi VA-nya Seperti cara yang sebelumnya tadi Kemudian kita lanjut ke menu P2KB Menu P2KB ini banyak sub-nya lagi Sub-menunya ada petunjuk teknis Permohonan melakukan P2KB Borang pengisian Menu buku log Dokumen persyaratan Catatan komisi P2KB Dan rangkuman penilaian P2KB Disini menu P2KB yaitu petunjuk teknis Disini menjelaskan tentang cara-caranya Cara-cara gimana caranya kita melakukan P2KB Cara pertamanya adalah melakukan permohonan P2KB Disini tinggal langsung di klik aja permohonannya Permohonan melakukan P2KB Disini teman-teman memasukkan nomor STR Setelah memasukkan nomor STR Terus disimpan Nanti setelah melakukan permohonan P2KB Teman-teman lanjut ke menu berikutnya Yaitu menu borang pengisian Ini menu borang pengisian Ya ini menu borang pengisian Di borang pengisian ini ada beberapa ranah Ranah pertama ranah A Ranah A ini adalah ranah wajibnya TLM Jadi kita wajib mengisi dua kegiatan ini Kegiatan nomor 1 dan 2 Itu wajib mengisinya Tapi kalau teman-teman tidak memiliki kegiatan manajemen Tidak usah mengisi Jadi mengisinya yang di kegiatan teknik saja Ini ranah A kegiatan manajemen Disini teman-teman itu misalnya menjadi kepala laboratorium Bisa langsung isi disini Nama institusinya Kemudian tempat kerjanya Kemudian dokumen bukti Dokumen bukti ini berupa SK penempatannya Kemudian di klik simpan Kalau teman-teman sudah mengupload ini Bisa dapat dua SKP untuk kepala laboratorium Kepala seksi atau koordinator dapat satu SKP Kemudian di ranah A Yang poin nomor 2 Itu kegiatan teknis Atau logbook Kegiatan teknis ini Dia berisi tentang Pelayanan kita selama masa STR beraku Nanti disini teman-teman Klik tempat bekerjanya Institusi pelayanan ini adalah tempat bekerja Kemudian jenis pelayanannya Pelayanannya APRA analitik Kemudian jumlah sampel per tahun Jumlah sampel per tahun Dimasukkan disini Kemudian bukti dokumen Bukti dokumennya di upload disini Kemudian Tanggal akhir kegiatan Per tahun Kemudian disimpan Kalau teman-teman Kalau teman-teman Satu tahun Pasiennya Menyapkan Seribu pasien Itu dapatnya Satu SKP Kalau sampelnya Kurang dari Lima ratus sampel Per tahun Dapat Bilang SKP 0,5 SKP Kemudian lanjut ke Rana B Jenjang pendidikan Ini jenjang pendidikan Misalnya kalau teman-teman itu Pendidikannya itu Naik dari D3 ke D4 Itu bisa di Upload disini Ijasanya Ini jenjangnya Diploma 3 Naik ke diploma 4 Itu atau S1 Bisa di klik disini Dengan mengisi Peminatan Institusi pendidikan Tempat institusi pendidikan Dan kemudian Upload bukti Upload bukti ini adalah Mengupload ijasa Kemudian disimpan Kalau teman-teman Peralihan dari D3 Ke D4 Dapatnya 10 SKP Kalau yang dari D4 Ke S2 Ada 15 SKP Kemudian Ke ranah B Seminar dan Workshop Disini Teman-teman Tempatnya Untuk Upload STR Nge-upload Sertifikat Yang bernilai SKP Disini Nama acaranya Kita masukin Nama acaranya Apa Kemudian Jumlah JPL nya Area kegiatannya Lokal Nasional Atau Internasional Kemudian Status Dalam kegiatannya Kemudian Tempat kegiatannya Diselenggarakan Dan Penyelenggarannya DPC Mana Kemudian Upload Bukti Sertifikatnya Disini Nge-upload Bukti Sertifikatnya Untuk Teman-teman Jauh Jumlah Tahu Jumlah JPL nya Itu bisa Dilihat Keterangan Parameter Penelayan Di bawah Misalnya Teman-teman Ngikut Seminar Yang Lokal Sebagai Peserta Nilai SKP 2 SKP Berarti Jumlah JPL 4-6 JPL Jadi Jumlah Nilai Ini Dimasukkan Ke Jumlah JPL Disini Kemudian Ini Buku Lok Buku Lok Ini Berisi Tentang SKP Yang Akumulasi SKP Yang Sudah Kita Upload Disini Klik Kriode Tahun Kegiatannya Kemudian Pilih Ranahnya Kemudian Klik Search Nanti Akan Muncul Nilai SKP Disini Ini Adalah Rangkuman Penilaian P2KB Di Rangkuman Penilaian P2KB Ini Kalau Teman-teman Sudah Meng-upload Semua Sertifikat Yang Didapat Itu Tinggal Masuk Ke Rangkuman Penilaian P2KB Caranya Yaitu Pilih Periode STR Yang Tercatat Diklik Disini Kemudian Muncul Seperti Ini Nanti Disini Akan Muncul Jumlah SKP Yang Telah Kita Upload Disini Terus Disini Lakukan Pengajuan Permohonan Surat Rekomendasinya Ini Diklik Sampai Ijo Dia Kemudian Disimpan Nanti Nanti Teman Teman Sudah Sampai Ketap Ini Nanti Hubungi DPC Masing-masing Untuk Minta Tolong Verifikator Untuk Verifikasi Data SKP Yang Sudah Di Upload Setelah Itu Nanti Akan Muncul Surat Rekomendasi P2KB Ini Adalah Surat Rekomendasi P2KB Ini Adalah Print Out Dari Sistem Ini Otomatis Akan Ada Kalau Teman-teman Sudah Lolos Verifikasi Oleh Tim Verifikasi DPW Dan DPP Terima kasih Teman-teman Telah Menyaksikan Pemaparan Saya Demikianlah Penyampaian Materi Tata Cara Penggunaan SIMKA Versi 2.0 Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih